Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menghasilkan uang di internet. Saat ini ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang melalui internet. Mulai dari menjual produk hingga menjadi seorang influencer. Namun pasti ada yang bertanya-tanya, apa saja cara-cara tersebut? Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas cara mudah menghasilkan uang di internet dengan bantuan AI. Salah satu cara yang paling populer untuk menghasilkan uang di internet adalah dengan menjual produk melalui toko online. Sekarang ini banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk membuat toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya. Anda bisa menjual produk apa saja, mulai dari barang-barang kecil seperti aksesoris hingga produk digital seperti e-book atau video tutorial. Tentunya Anda harus memiliki produk yang berkualitas dan menarik bagi konsumen agar toko online Anda dapat berjalan dengan lancar. Nah, lalu peranan AI untuk hal ini apa? Ya, dengan adanya AI kita bisa mengenerate deskripsi produk dan tentunya kita pun bisa mendapatkan keyword atau kata kunci yang SEO-friendly dengan mudah. Bahkan kita pun bisa membuat karya digital seperti gambar ilustrasi, foto 3D, video, dan kita pun bisa menjual karya tersebut di website Mikrostock. Untuk hal ini kita akan bahas lebih lanjut di video selanjutnya ya. Sekarang kita akan bahas cara lain yang kita bisa coba untuk menghasilkan uang di internet adalah dengan menjadi seorang influencer. Influencer adalah seorang yang memiliki follower yang banyak di media sosial dan sering memberikan konten-konten bermanfaat seperti video ini. Perlu diketahui teman-teman, pembuatan video ini dibantu dengan Artificial Intelligence dari OpenGPT. Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menghasilkan uang di internet. Saat ini ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang melalui internet. Mulai dari menjual produk hingga menjadi seorang influencer. Namun pasti ada yang bertanya-tanya, apa saja cara-cara tersebut? Ya memang sih hanya naskahnya saja yang dibuat dengan bantuan AI dan saya dubbing dengan suara saya sendiri. Sebetulnya tanpa didubbing pun kita bisa menggunakan suara bot. Seperti suara bot Google, suara bot IBM, atau bot yang lainnya untuk mengisi suara. Dan kita tinggal gabungkan dengan footage atau video-video di proses editing. Ya memang sih masih ada tenaga manusianya, tapi saya yakin di kemudian hari video-video seperti ini bisa dibuat sepenuhnya melalui AI. Dan hal yang terpenting adalah semua orang pun sekarang bisa menjadi konten kreator. Mau extrovert, introvert pun bisa menjadi seorang konten kreator. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak produktif. Semua resource kita bisa temukan di internet, kita tinggal gunakan aja kreativitas kita. Ya kalau tidak, siap-siap digantikan AI. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.